Tidak pimpinan, pimpinan, tidak dilayani. Itu suatu pelanggaran, itu suaraku, SM dengan wartawan itu di instansi manapun. Di instansi manapun tidak ada bisa menghalangi wartawan atau SM. Jangan begitu saudaraku. Jangan begitu. Biar saya coba, ada bagian depan-depan. Masuk, buka-buka sindirian. Ini pimpinan saya, saya bagian depan-depan. Buka sindirian. Masuk, masuk, masuk. Jangan caranya begitu, kau gak serah dulu sama pimpinanku. Tidak dia juga, sekuriti. Memang fungsi mu, tapi kalau masih suka pimpinan dikuasai begitu. Iya, coco, mi. Di mana pimpinannya? Kapan dia datang? Tunggu nih, sebentar lagi datang. Itu saya. Telpon dulu, suruh datang. Tidak bisa begitu cerah. saya sudah disini kan tidak bisa bahasa mungkin mungkin kan memang sekarang namanya burung orang memakai sudah di warung nah mungkin tidak bisa lagi tidak benar teman-teman orang bukan orang penyakit semua disini hari-hari kita diperiksa itu sebagai LSM itu kami dari pimpinan LSM minta sempurna kedialan bersama staf dan jajarannya meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi atas pelanggaran yang kami lakukan yaitu protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker kepada Bapak Menteri Kesehatan dan Polisi Kepori berserta jajarannya atas kaki dolar kami kemarin yang menganggung di depan kantor beri Jalan Irian Kota Makassar atas kekinduran yang kami lakukan kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia agar memaafkan atas kekinduran kami bukan sifat arogansi bukan karena kesehatan tetapi karena hanya sesuatu hal yaitu kami lapar dan mengambil uang itu saja yang kami lakukan dan memang suatu pelanggaran bagi kami karena tidak mengatuhi protokol kesehatan kepada para seluruh dokter yang ada di Indonesia kepada perawat kami pimpinan Indonesia kesehatan jajarannya dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar-besarnya sekian dari kami LSM Lintas Pembangun Kedilan melaporkan dari Borsi Wajo Gorres Kota Makassar terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!